Nah, ini ada Dehatsu Sigra, teman-teman. Dehatsu Sigra ini kebetulan ini adalah Dehatsu Sigra yang tipe R 1200cc. Nah, kenapa tipe R? Karena di sini ada namanya fog lamp-nya, teman-teman. Ada fog lamp. Kalau tipe X atau di bawah tipe R itu tidak dilengkapi dengan fog lamp. Nah, walaupun tipe X atau tipe R itu sama-sama lampu sudah LED, cuma membedakan di fog lamp-nya saja. Jadi, mungkin ada sedikit penambahan. Nah, untuk di sini kita langsung kasih bocoran saja ya. Untuk Dehatsu Sigra di sini nih. Wow, murah banget, teman-teman. Kenapa? Cicilannya sekitar di Rp 1,9 jutaan tuh, teman-teman. Wow. Kapan lagi? Dan DP-nya di bawah Rp 5 jutaan. Jadi, jangan sampai kalian yang lagi mau nyari mobil kemahalan di akhir tahun ini atau lagi kredit motor, mendingan tahan dulu. Atau mau beli mobil bekas juga. Ditahan dulu untuk pembelian Dehatsu Sigra yang cakep, manis. Mobil keluarga dengan harga Rp 100 jutaan ini. Jadi, kita langsung saja ke sana. Saya rasa sudah nungguin untuk ngebagiin promo-promo atau promo-promo atau hadiah sampai dengan DP-DP dan yang ada kendala di BC King. Nah, kita sudah ketemu dengan marketing yang akan membantu kalian dalam pembelian mobil baru Dehatsu ya, Bang ya? Siap, Bang. Jadi, kalau misalnya kalian nggak pengen beli mobil yang ini, pengen beli mobil yang Dehatsu yang lain, ada program di coupon-nya ya? Pasti dong. Pasti. Jadi, kalian misalnya mau nyari yang mobil. Ah, saya mau nyari Grand Max. Ah, saya mau nyari Rocky. Langsung saja di screenshot video ini WA-nya keberapa, Bang? Di 0815-1917-8495. Oke, dengan nama? Hendrik. Nah, ini kan sudah akhir tahun nih, Bang. Gimana nih, Bang? Ini banyak banget belakang-belakang. Coba bantu jelasin untuk... Mungkin kan biasa akhir tahun ada grand prize lah atau undian atau apa untuk beli mobil baru Dehatsu nih, Bang. Baik pembelian tunai atau pembelian kreditnya, Bang. Siap. Oke, banggun. Nah, ini bagi Bapak-Ibu nih, Bapak-Ibu ya. Jadi, memang Bapak-Ibu yang nonton video ini di bulan November, ini waktu yang tepat untuk melakukan pembelian mobil baru di Dehatsu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang kita ada program namanya DaiFest. Oke. Dehatsu and Year Festival. Oke. Yang dimana setiap pemesanan atau pembelian pada bulan Oktober hingga bulan Desember, Bapak-Ibu akan mendapatkan hadiah undian. Oke. Apa aja sih hadiah undiannya? Grand prize utamanya adalah beli mobil, dapet Dehatsu Roki. Oke. Itu juga beruntung, Bang Gun. Jadi, grand prize utamanya itu adalah Dehatsu Roki. Tidak bayar lagi? Dia itu harga off the road sih, Bang. Berarti tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan lagi. Percuali pajaknya nanti ya? Percuali pajaknya ya. Selanjutnya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah paket berlibur ke Thailand untuk sembilan orang. Oke. Selanjutnya apa lagi? Paket berlibur sembilan orang ke domestiknya, yaitu di Bangka Blitung. Oke. Apa lagi? Masih ada lagi, yaitu 18 logam mulia yang masing-masing lima gram. Oke. Apa lagi? Ada lagi voucher belanja. Wow. Kurang puas juga mungkin Bang Gun ya? Kurang puas juga. Ah, itu kan undian mungkin gitu ya? Belum tentu saya dapet. Benar. Ya udah, bagi Bapak-Ibu yang nonton video ini, tinggal pilih. Ada yang langsung tanpa diundi. Ada dispenser. Dispenser. Pong For Gas. Apalagi. Taka TV loh. TV juga. Xiaomi loh. Wow. Jangan sebut brand, Bang. Oh, jangan sebut brand. Tapi itu berarti pembelian tunai atau kredit? Pembelian cash ataupun kredit. Yes. Sama PT? Bisa kan untuk dapetin ini Dayasu Festival Dayfest? Untuk nama PT bisa-bisa aja sih Bang. Paling nanti mungkin PIC-nya ya. Iya. Yang dihubungin. Jadi kalian gak usah khawatir. Jadi kalau kalian belinya dua, belinya apapun juga bisa memenangkan Dayasu Rocky ya? Benar banget. Atau kalian belinya cuma Aila, tipe yang 138 juta. Dapetnya Rocky. Kalau beruntung dapetnya Rocky ya, gak ada yang tau kan gitu Bang ya. Oke. Nah gimana yang mau mungkin disini ada, wah ada kendala di BC King mungkin, atau wah rumah saya masih ngontrak, atau di luar daerah Pondok Cabe atau DKI Jakarta nih Bang. Boleh gak sih beli Dayasu ke Abang atau gak boleh atau harus punya relasi malah kan di Jakarta? Siap. Oke. Nah bagi Bapak Ibu nih, mungkin yang nonton video ini KTP-nya di luar Jabodetabek. Oke ya. Tetapi dia mau DP Mini. Nah mungkin kita meluruskan sedikit ya. Jadi nanti apa yang saya akan jabarkan, memang nanti ada tiga paket kredit. Oke. Nah untuk paket DP Minim, itu memang diperuntukkan hanya untuk KTP Jabodetabek nih Bang Gun ya. Nah kalau KTP di luar Jabodetabek, biasanya nanti saya akan merekomendasikan untuk paket yang kedua nih Bang Gun. Paket yang kedua atau paket ketinggal. Benar banget. Nah, tetapi mungkin Bapak Ibu nih yang KTP luar daerah mungkin ya, punya DP-nya besar, DP besar, atau mau pembelian cash. Gak perlu cari KTP yang di Jabodetabek. Oke. Itu nanti kita bisa kondisikan ya, harganya itu kalau Bapak mau pakai harga Jakarta juga bisa. Juga bisa. Nanti tinggal kita komunikasi terkait pengiriman ke rumah Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu. Seperti itu biasanya. Wow. Jadi kalian buru-buru-buru-an aja yang ada kendala apapun, ada kendala lebih checking ataupun KTP, udah dijawab dengan Bang Hendrik. Jadi buru-buru-buru-an aja dan kalian gak usah khawatir, disini semua namanya Astra udah tercover dengan Astra World ya. Astra World juga, benar banget tuh. Astra World itu kayak mogok. Iya, Astra World itu layanan emergensi yang Bapak Ibu dapatkan jika melakukan pembelian mobil di Astra D. Hudson. Baik tunai atau kredit. Baik tunai ataupun kredit. Itu selama 5 tahun 24 jam, Bang. 24 jam tidak ada penghutang. Tidak ada biaya apapun. Oh, jadi udah semua kita langsung aja ke mobilnya ya Bang ya. Mobil selanjutnya, benar banget. Oke. Nah, ini udah di depan mobilnya bersama Bang Hendrik ya. Benar banget. Ini adalah Sigra. Ya, itu Sigra. Mobil keluarga yang harganya masih 100 jutaan. 100 jutaan, benar. Paling rendah 138 ya. Pokoknya under 200 lah tipe tertingginya pun. Paling terendah maksud aku. Terendah ya 138 ya. 38-39 ya. Iya, belum potong diskon. Diskonnya berubah dari bulan kemarin? Apa naik atau nggak? Nah, harusnya ya. Harusnya kan kalau akhir tahun ini kan berarti identik dengan penambahan diskon. Oke. Jadi, bicara diskon di bulan November ini harusnya pasti ada penambahan dong. Nah, karena ini mobil LCGC, biasanya penambahan diskon LCGC tidak sebesar dengan mobil non-LCGC. Setuju Bang, benar. Non-LCGC itu kayak Xenia, Stereo, Grandman. Terus, ya gitu-gitu. Biasanya berarti ada nggak sampai 3 juta atau cuma 2 juta kenaikan diskonnya? Round-nya ya 1-2 juta, tapi itu lumayan loh. Lumayan, iya. Karena tidak ada sejarahnya kalau kalian bilang ada ketemu sales, wah, ada Hesu Sigro, diskon 20 juta, 30 juta itu tidak pernah terjadi. Karena itu mobil LCGC tidak pernah sampai segitu ya Bang? Tidak mungkin Bang. Dan ketika pertama kali keluar pun dari 2016-2017 ya, kayaknya saya pernah menanyakan sales itu tidak sempat sampai segitu ya? Benar banget. Kadang diskon cuma 5 juta, 4 juta. Benar. Wah. Ada 10 lah, ya kan? Iya. Seringan. Nah, tapi kalau sekarang mungkin bisa lebih gede lagi. Yes. Benar. Oke. Nah, ada juga bilang Tigre itu teruntuk atau biasa dipakai untuk taksi online. Oke. Nah, sudah mulai banyak yang saya baca-baca internet, wah, proses kredit taksi online sudah sangat-sangat-sangat sulit banget untuk approval-nya gitu Bang. Oke. Kalau ada yang mau ngajin tuh, bisa nggak Bang dibantu sampai approval-nya Bang-lebang gitu? Siap. Oke Bang Bu, nah ini mungkin sedikit meluruskan dulu terhadap statement-statement yang ada. Jadi memang mungkin nanti saya akan menjabarkan 3 paket kredit di Bang Bu, ya. Nah, ini mohon maaf ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin peruntukannya untuk online sih, untuk DP minim pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Selagi dia itu adalah, selagi dia itu bekerja sebagai karyawan, Bang. Dan DCK-nya clear. Atau istrinya karyawan boleh? Nggak masalah. Atau misalnya, Aku potong, misalnya gini. Bang, istri saya jualan gitu Bang. Oke, etolasan nomor 3 langsung di gas check out. Atau toko oranye, toko hijau. Boleh nggak sih Bang? Misalnya suaminya mau ngaget tapi istrinya kerja gitu. Oke, baik Bang Gunia. Jadi ya itu. Jadi pada dasarnya, sebenarnya bagi Bapak Ibu yang mau peruntukannya mobil ini untuk online, ini tuh pasti bisa kita bantu cu. Kita balik lagi, kembali lagi dari data Bapak Ibu. Nah, memang kita juga di sini memang harus menyampaikan bahwa untuk DP minim ini memang dalam tanda kutip memang sangat selektif. Dalam artian selektif yang saya bilang tadi, satu, dia wajib karyawan. Usaha pun bisa sih sebenarnya Bang Gunia. Oke, berarti bukan karyawan doang ya? Nggak harus karyawan doang. Usaha pun bisa. Yang kedua, ini mandatori wajib. B checking-nya wajib bersih atau clear Bang. Oke. Itu mandatori wajib. Berarti kalau belum cuma ngambil motor doang dan kebayar terus, aman berarti ya? Setelah lagi itu pembayarannya lancar, dan dia terakhir, dan dia punya status kepemilikan rumah, itu bisa kita pakai DP minim. Oke. Tapi balik lagi ya Bang Gunia, balik lagi. Profile customer-nya itu dia, misalnya tadi kalau nggak karyawan, usaha. Oke. Gitu. Baik karyawan suasana atau pegawai negeri sipil ya? Pegawai negeri sipil, ataupun dia usaha, bisa. Jadi ibaratnya online ini hanya untuk sampingan gitu ya? Sampingan, benar. Hanya untuk sampingan gitu ya. Tapi basic pekerjaan utamanya ada. Benar. Jadi kalian mungkin pengajuan yang nanti dibikin sama Bang Hendrik, pengajuan sama istri kali ya? Bisa, itu bisa dikondisiin. Bisa dikondisiin. Nah, kalau misalnya ngambil DP minim, tapi Bang, saya KTP masih cilacak Bang, tapi saya kerja di sini, punya rumah juga di sini, anak saya sekolah di sini, saya juga nikah di sini, boleh nggak sih Bang gitu pakai DP minim? Siap Bang Gun. Jadi, untuk DP minim ini memang yang tadi ya, yang satu, mungkin dia basicnya yang clear. Mungkin ya. Terus dia, mungkin dia punya rumah juga. Benar, semuanya udah clear tuh. Cuma beda KTP. Cuma enggak salahnya, mungkin KTP-nya di luar daerah. Benar. Atau ya di luar Jabodetabek. Nah, memang case-case seperti itu ya, saya mau ngomong pahit apa adanya aja, memang itu, mohon maaf, belum bisa Bang Gun. Belum bisa. Paling kita akan mengasih rekomendasinya nanti ke paket yang kedua Bang Gun. Paket yang kedua. Nah, daripada kalian penasaran, coba Bang, langsung deh Bang. Siap. Paket pertama gimana nih Bang? Oke Bang Gun. Jadi, kita akan menjabarkan tiga simulasi paket kredit untuk D1 SIGRA. Oke. Yang pertama ini adalah DP minim. Oke. DP minim ini, DP 15 persen, dimana bagi Bapak Ibu tadi, secara profilnya, karyawan atau usaha, nggak matahal. Yang kedua, BIC-nya wajib bersih atau clear. Oke. Nah, berapa DP minimnya Bang Gun? Untuk DH SIGRA mulai dari tipe terendah, itu DP minim di angka cukup 4.200.000 aja Bang Gun. 4.200.000. Masih bisa di nego? Nego bisa. Masih bisa. Dengan angsuran di angka 3.5 Bang Gun. 3.5. Oke, jadi gini deh, dibikinnya 3 juta, DP-nya angsuran 3.5. Kan sama-sama 3 tuh. Oke. Dibuat Bang Gun, mah. Tuh, jadi buru-buruan Dapat 3 juta dapat DH SIGRA ya. Oke. Dan itu 3.5 juta 3.5 sampai 5 tahun nggak ada naik-naik ya Cicilannya? Tidak ada naik. Tidak ada naik. Tidak ada naik. Oke, paket kedua nih Bang. Paket kedua adalah DP normal, angsuran normal. Oke. Nah, ini tadi yang dikhususkan. Mungkin case-nya tadi ya. Secara kapasitas bagus, BCK-nya clear, tapi mohon maaf mungkin di sini rumah, apa? KTP-nya luar daerah. Punya rumah di kampung. Itu kita kasih rekomendasinya ke DP paket yang kedua. Oke. Berapa DP-nya? Yaitu di angka 12 juta aja Bangun. Angsuran 3 juta 50. 3 juta 50. Angsurannya tadi beda 500 ribu. Wow. Iya kan? Nambahnya cuma nggak terlalu banyak. Nambahnya tadi cuma berarti cuma 8 jutaan. 8 jutaan. Iya. Lebih hemat sebenarnya. Jauh. Lebih hemat jauh. Oke. Selanjutnya, yang tanpa survei atau pengen prosesnya cepat. Bener ya. Yang ketiga adalah paket autoproof dimana DP-nya memang agak besar tapi secara proses di leasing ini sakset lah. Oke. Biasanya memang tidak disurvey. Mungkin hanya surveinya by phone. Oke. Berapa DP-nya? Yaitu dengan DP 30 juta 200. Angsuran itu di angka 2 juta 500 Bang. 5 tahun. Dan itu sudah termasuk angsuran pertama. Wow 2 juta 500. Jadi kalau kalian, oh ada bang tanggung deh panjangnya 8 tahun jadi 1,9. Nggak masalah ya? Bisa Bang. Nah, misalnya oke lah. Saya anggap saya ngambil 32 juta tapi saya dari Kalimantan mau beli ini langsung bisa cepat nggak prosesnya Bang? Nah, jadi untuk yang paket autoproof nggak harus untuk KTP Jabodetabek. Oke. KTP luar daerah pun itu juga cepat prosesnya Bang. Cepat ya? Cepat Bang. Mengambil 32 juta aja. Misalnya. Tapi tipe terendah ya? Itu cepat. Jadi kalau kalian nego, udah bang genepin 30. Kalian nego aja ya? Nego aja. Tapi kan mungkin terlalu jauh Bang dari Kalimantan. Prosesnya takut ditipu. Nah, sekarang lagi sorry-sori aja. Kayak nyari duit itu semakin susah gitu kan. Setuju Bang. Takutnya ada tipu segala macam. Gimana? Oke Bang. Jadi, bagi Bapak Ibu nih, misalnya di luar daerah lah atau di luar Jabodetabek, tetapi pengen melakukan pemesanan dengan Hendrik. Memang secara showroom kita di Astridias Bondok Cabai di Tangerang Selatan. Oke. Bapak Ibu nggak perlu khawatir lah. Selama prosesnya dari awal sampai akhir, untuk proses booking fee ataupun pelunasak, itu semua ditransfer ke rekening PT Astridias Internasional Bang. Oke. Jadi, setelah Bapak Ibu transfer, itu saya di hari yang sama akan langsung tarik rekening koran, Bang. Yang menandakan bahwa uang Bapak itu sudah masuk loh di rekening kami. Oke. Berarti nanti ada validasi ya? Ada proses validasi dan transparansi, Bang. Seperti itu sih. Oke. Jadi, kalian nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, Bang. Jadi, udah semua ya, Bang ya? Udah semua. Jadi, kalian buru-buruan aja, udah semua promo-promo paket, langsung aja tanya-tanya sama Bang Hendrik. Di nomor nama berapa, Bang Hendrik? 0815-1917-8495. Oke, jadi sekian aja. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.